Halo studio lovers, pasca dilantik beberapa bulan yang lalu, Presiden Prabowo Subianto memperlihatkan tingkah lakunya yang menjadi sorotan publik. Nah pasalnya di usianya yang sudah tidak muda lagi, Prabowo Subianto tetap mampu mengontrol dirinya untuk bersikap baik kepada siapa saja, terutama kepada atasannya. Salah satunya saat menggandeng Megawati Soekarno Putri, mantan Presiden kelima yang juga Ketua Umum PDIP, menunjukkan jika beliau memang memiliki adab dan etika yang layak dimiliki oleh seorang pemimpin. Nah berikut ini ada 10 adab Prabowo Subianto yang tertangkap kamera dan menuai banyak pujian. Nah tapi seperti biasa sebelum kita lanjut, jangan lupa ya untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya, agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Langit. Tidak Injak Karpet Merah Nah terdapat momen menarik nih kalau Prabowo Subianto, Presiden terpilih Indonesia periode 2024-2029. Ia menjabat sebagai Menteri Pertahanan menghadiri gelaran perayaan hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara IKN. Pada Sabtu 17 Agustus 2024, terlihat sejumlah pejabat termasuk Presiden Jokowi langsung memasuki Istana Negara. Mereka terlihat menaiki tangga yang telah diberi karpet merah. Namun Prabowo Subianto, yang juga Ketua Umum Partai Gerindra, mendadak keluar dari barisan. Serta tidak melewati bentangan karpet merahnya bersama ajudannya, Mayor Teddy, terlihat berjalan melalui sisi kanan karpet menuju halaman Istana Negara. Nah menariknya, sosok paspam Pres Presiden Jokowi mengimbau Prabowo untuk melewati karpet merah tersebut, akan tetapi Prabowo tetap enggan melewatinya. Hmm, salut banget dan respect, Pak. Berdiri saat Jokowi hendak duduk Nah momen berikutnya, Istri Lover, saat Presiden Jokowi berjalan, hendak kembali ke tempat duduknya di upacara hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia. Dimana Prabowo Subianto yang berada di samping sang Presiden, tetap berdiri menunggu Presiden Jokowi duduk terlebih dahulu. Nah Menteri Pertahanan yang disegani dunia saat itu tidak tinggal pasif. Ia langsung menyelami kepala negara. Tampak Presiden Jokowi sedikit terkejut dan langsung balik memberikan salam, sembari menyungginkan senyum kepada Prabowo. Nah ini adalah tindakan kesekian kalinya nih yang dilakukan oleh Pak Prabowo dalam memberikan hormatnya kepada pemimpin terpinggi negeri ini. Berdiri saat pidato terakhir Jokowi Istri Lover, momen berikutnya yang ditunjukkan oleh Prabowo Subianto, kala Presiden Jokowi hadir di sidang tahunan MPR-DPR 2024 pada hari Jumat 16 Agustus 2024 lalu. Di penghujung pidato kenegaraannya, Presiden Jokowi menyampaikan dirinya menyerahkan tongkat kepemimpinan Indonesia kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ketika Presiden Jokowi menyampaikan hal tersebut, Prabowo Subianto pun langsung berdiri tegak dari kursinya. Memberi kehormatan kepada sang Presiden yang memberi pesan kepadanya untuk menjalankan harapan dan cita-cita masyarakat Indonesia. Tidak hanya berdiri, Prabowo juga sempat sedikit membungkuk dan mengatupkan tangannya di akhir pernyataan Presiden Jokowi. Nah semoga di tangan Pak Prabowo kedapannya rakyat Indonesia makin sejahtera ya studio lovers. Minum kopi menggunakan tangan kanan Dibalik cara bicara Prabowo Subianto yang selama ini kita lihat tugas, dia masih sangat konsisten menjunjung adab law studio lovers. Nah hal ini tampak kalau Prabowo melakukan kampanye di Sumatera Utara, tepatnya di Gedung Serbaguna, Deliserdang, Sumatera Utara pada hari Sabtu 13 Januari 2024 lalu. Di tengah menyampaikan pidato politik sebagai capres kala itu, di hadapan para pendukungnya, Prabowo yang kehausan meminta permisi untuk minum sejenak. Nah Prabowo pun meneguk kopi dengan menggunakan tangan kanannya. Pemimpin panutan yang menjenjung nilai dan etika di hadapan publik. Gandeng Megawati Nah berikutnya nih, adab yang ditunjukkan Prabowo Subianto yang juga banjir dengan pujian adalah menggandeng presiden kelima Indonesia, Megawati Soekarno Putri. Nah Prabowo tampak menggandeng dan membantu Megawati naik tangga. Peristiwa tersebut terjadi pada 6 Juni 2022 lalu, dimana kala itu para tokoh atau pejabat penting tanah air kendak menghadiri sidang terbuka program Dr. Sekjen PDIP Hasto Kristianto di Universitas Pertahanan Bogor, Jawa Barat. Nah pada momen itu juga, Megawati memang terlihat menggunakan tongkat saat berjalan kaki kendak menaiki anak tangga. Namun dengan sigap, Menhan Prabowo Subianto menggandeng tangan sang ketum PDIP tersebut. Tampak bukan pencitraan, murni karena Nurani yang bergerak ingin membantu. Emang jadi naluri Pak Prabowo ya, study lovers? Tolak Erdogan antar sampai ke mobil Ada momen di mana Prabowo Subianto menolak diantar ke mobil oleh Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan. Hal tersebut terjadi kala keduanya keluar dari Istana Kepresidenan Turki pada hari Selasa 30 Juli 2024 lalu. Nah dalam momen yang penuh penghormatan tersebut, kendati Prabowo menolak Erdogan tetap ingin mengantarnya hingga ke mobil yang sudah menunggu di luar. Seraya mengarahkan tangannya ke depan sebagai syarat, padahal Prabowo sudah terlihat mengulurkan tangannya kepada Erdogan untuk bersalaman saat berpisah di luar kantor. Namun Erdogan memilih untuk mengantar Prabowo, menunjukkan kedekatan dan saling menghormati antara kedua pemimpin ini. Sudah bukan omongan belaka jika Pak Prabowo memang disugani dunia. Sugan tapi sopan ya, study lovers? Naik Mobil Jokowi Memang selalu mendapatkan pujian publik ya, study lovers. Salah satunya kalau Prabowo mendampingi Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Papua pada pertengahan Maret 2023 lalu. Prabowo yang saat itu menumpangi mobil Presiden menunggu Presiden Jokowi masuk terlebih dahulu. Ia pun kemudian memberikan salam hormat dan meminta izin sebelum masuk mobil. Nah, di momen itu, Pak Prabowo juga tampak nih dengan posisi siap dan membungkut yang langsung dibanjiri komentar warganet. Beragam ungkapan kekaguman pun diterima oleh Presiden terpilih ini. Hmm, mantap, Pak! Hormati Senior Adap selanjutnya yang ditunjukkan oleh Prabowo kalah hadir di ulang tahun Luhut Bin Sarpanjaitan Kamis 28 September 2023 lalu. Prabowo mengenakan batik bernuansa kuning dan coklat diberikan kesempatan untuk berbicara. Ia pun mengenang kebersamaannya dengan Luhut yang juga berdiri di atas panggung dengan setelan kemeja putih di balut jas hitam. Tidak hanya memberikan selamat kepada Luhut, mystery lovers, Prabowo pun melantarkan pujian dan mengakui bahwa Luhut sebagai salah satu jenderal terbaik yang pernah dimiliki oleh Republik Indonesia. Nah, Prabowo juga tidak lupa bahwa Luhut adalah seniornya di TNI dan pernah menjadi komandannya. Siap, senior! Nah, itulah tadi 10 adab Prabowo Subianto yang tertanggap kamera studio lovers. Adab merupakan sesuatu yang harus selalu dijunjung tinggi. NPM